Halo, kembali lagi dengan Felix Puerto Rico Dan ini adalah kelanjutan dari hasil tes kamera kemarin Jadi janjinya kan mau kasih sedikit review lah ya Atas kamera yang udah dipakai waktu main sepatu roda kemarin Dan ini banyak banget yang nanyain Itu kameranya gimana sih berapaan harganya Dan kok bisa gitu ya Nangkap seluruh gambar atau seluruh tampilan yang ada di dalam sekeliling gitu ya Namanya juga kamera 360 ya kan Oke dan ini gak akan kayak review-review yang para profesional lakukan Ini ala kadarnya aja ya Jadi buat temen-temen yang pengen beli kamera 360 Tapi mungkin budgetnya itu terbatas Dan Agak sayang-sayang juga keluarin duit Karena gini kalo beli kamera 360 itu kan memang yang kita tau ya Yang oke banget Dan gue juga pasti akan beli ini Adalah Insta360 Bener gak? Itu keren banget sih Yang X2 gue malah pengen banget beli Tapi untuk sekedar mungkin kamu pengen hanya upload di Instagram doang gitu ya Hanya sekedar status-status biasa Mungkin kamera 360 yang ini boleh lah dipertimbangkan Karena harganya gak mahal-mahal banget Harganya bisa dibilang itu cuma 10% aja dari harga Insta360 yang harganya 7-8 juta Jadi harga ini Harga kamera yang udah gue pake kemarin Udah dipake buat jalan-jalan Pake sepatu roda Atau naik motoran juga gitu ya Intinya di outdoor gitu Ini worth it banget sih Gitu ya Ini kamera apa? Kamera ini adalah Merknya adalah Wacom X3 Nih Oke ini adalah kameranya Dan Dalemnya itu ada apa aja Yang jelas ada kameranya Ini kamera kayak begini Ini udah gue modifikasi ya Jadi udah dimodifikasi Nanti kasih gambaran deh Kenapa harus dimodifikasi gitu ya Ini udah dimodifikasi Sebenernya kalau gambaran aslinya kayak begini lah Gitu ya Ini kayak gini Kayak gini Ini gambaran aslinya gitu Nah Di dalamnya ada apa aja Di dalamnya itu Ada Ya jelas ini boxnya Gini ya Ini baru dibuka gitu Ada apa ya dalamnya Dalamnya itu ada isinya Bentar Oke Ada User manual ya And then Dapet juga Kabel-kabelnya Si Wacom X3 Ini dikasih nih Kabel USB Yang biasa gitu ya And then Ada juga Nah ini dikasih ini nih Dikasih kayak Ini apa ya namanya Buat colokin Oh ke USB type C Gitu ya ada ya Sama yang Yang biasa juga ada dikasih gitu Nah Nanti gue kasih ya Kalau gue gimana makanya Nah Ini adalah Baterainya Jadi baterainya gue copot Gitu Nah Kalau kemana udah liat videonya Ya udah liat videonya Worth it gak? Menurut gue sih worth it banget men Worth it lah Dengan harga 700 ribuan Sekarang jadi 800 ribu Kalau gak salah Itu bisa ambil Gambar gitu ya Yang gambar video yang Oke lah gitu ya Orang gak tau tuh Harga kameranya cuma 700-800 ribu Gitu Nah Oh iya satu lagi tadi Ada apa lagi di dalamnya Ada Dockingnya Dockingnya kayak gini Jadi taruh kamera Biasa taruh kamera tuh disini nanti Gitu maksudnya Tapi gue gak pake Agak ini goyang-goyang soalnya Dan kemarin gue pake ya Ini kan ada kayak mountingnya gitu Copot dong Jadi gak usah dipake Oke Nah Jadi Ini kameranya Menurut pengalaman Pengalaman seorang Felix Menggunakan kamera ini Untuk main spot roda Gitu ya Itu worth it banget Jadi Buat kalian yang suka Ngambil gambar Ngambil video Biar keliatan semuanya Biar keliatan kayak Dipakein drone Ngambil gambar pake drone Lo beli kamera 360 pastinya Kalau budgetnya gede Udah beli Insta 360 aja langsung Gitu kan Tapi Ini ada plus minusnya nih Gitu ya Kalau pake kamera Insta 360 itu Untuk Untuk durasi 1 menit Itu Kapasitasnya bisa ngabisin 1 giga Gitu Nah Kalau si WCart ini Itu cuma ngabisin Beberapa ratus MB doang Satu Jam Ya Gue pernah pake satu jam Potong-potong lah ya Jadi Let's say Kayak 15 menit lah Itu cuma 200 sampai 300 MB doang Nah Jadi memang sih Karena kualitas gambarnya Dia 1080 Tapi Kalau cuma buat taruh di Instagram doang Barat cukup banget lah Nah Jadi Tampilan kayak begini Oke Ini tadi ada baterainya nih Ada baterainya disini Tapi gue copot Gitu ya Nah ini gue bikin mounting Biar nanti bisa gue copot-copot Jadi masih manual banget lah Gitu ya Masih sangat manual sekali Apa namanya Untuk Melakukan Modifikasinya Dari apa sih Berikan X-ray ini Itu masih keliatan tuh Apa namanya Gak keliatan kayak bener-bener hilang Jadi tangan tuh kayak masih megang sesuatu Jadi pertama kali beli Utamanya adalah power bank ya Karena Jelas itu Baterainya dicopot Kenapa? Karena dia gak cukup kuat Kapasitas baterainya Jadi Menurut seorang Felix Yang sudah menggunakan ini Ini review gue ya Jadi kalau misalnya kalian punya yang lebih bagus ya Boleh lah info-info ke gue juga Artinya adalah Gue pernah pake nih Baterainya gitu ya Bentuknya tadi ya Satu Tampilannya ya Kayak ginilah yang tadi gue jelasin lagi Nah Kan kayak gini nih Ini ada baterainya di dalamnya Itu cuma beberapa menit doang Langsung Abis Jadi memang dia cuma Kapasitasnya 800 MAH Kalau gak salah Jadi gak kuat lama Nah Karena takutnya udah pake itu Dan tiba-tiba di tengah jalan mati Ya kan Sayang banget dong Udah lagi asik-asik Tiba-tiba mati Makanya gue mau modifikasi ini kamera Dengan menggunakan Power dari Powerbank Nah Pertama kali beli powerbanknya itu Powerbank yang Kotak gitu ya Kotak Tipis sih Gue beli dari welcome Ternyata pas dipake Gitu ya Nanti gue kasih liat deh Contoh videonya gitu ya Yang pake Powerbank yang kotak Itu masih keliatan kayak megang Apa Ada alat kotak gitu lah Nah Gue penasaran dong Bisa gak sih Kalau bener-bener Gak keliatan gitu ya Kameranya Akhirnya gue cari-cari Dan akhirnya gue menemukan Ada powerbank yang bentuknya Silinder gitu ya Merknya adalah Lock on Merknya ini Ini gue beli Oke Bentuknya kayak begitu Ya Nah Ini dimodifikasi Di Stick Untuk GoPro biasanya Tapi gue beli di Apa marketplace Murah kok Ya Jadi ini gue modifikasi Gue jadiin kayak begini Jadi ini Ini powerbanknya ya Tuh gue taro disitu Keliatan kan Keliatan ya Ini powerbanknya Ini gue pakein Kabel TIS gitu ya Terus gue Inilah apa namanya Biar bagus Dipakein Selotip Ya Ini yang bisa dipanjangin guys Tuh Gitu ya Banyak lah di Apa namanya Banyak lah di Marketplace ya Silahkan dicari Gitu Ini monopod Kalau salah monopod Harganya Udah sampai 100 ribu Murah kok Oke Ternyata Setelah pake ini Wow Hasil bagus Hasil bagus Hasil bagus Gak keliatan Jadi bener-bener Kalau orang ngeliat itu kayak Itu kayak kamera Insta 360 Oke Ini bukan kamera Insta 360 Tapi ini Wacant X3 Panoramic kamera 360 Memang ada 360 Karena memang dia ngambil 360 guys Gitu Jadi Worth it gak? Aduh worth it banget Asli Cuma emang Kita akan sedikit lebih ribet aja Ketika kita harus Menggunakan Kamera ini dengan Ya Invisible stick Versi gue ya Gitu ya Oh ya satu lagi Karena dia ini harus Pake powerbank Ya Jadi Gue pasti akan nyiapin Yang namanya Ya ini Apa namanya Kabel Oke Gapasalah lah ya Kalau kita ngambil Orang gak akan tau Nah memang agak lebih ribet nih Ketika kita mau pake Itu kita colok-colokin ini nih Kita colokin ini ke Si kameranya Jadi kameranya gini nih Kan gue colokin disini nih Colokin ya kan Tep gitu Nanti ini disambungin kesini Ya kan Nah nanti ujungnya Kabelnya Ya pasti kita akan Colokin ke Powerbanknya Gitu Ngecolokin kesini Gitu Keliatan ya Kita colokin Intinya kayak Kita itu Ya kayak lagi ngecas Handphone aja sih Pake powerbank Ya Tapi worth it banget sih Jadi buat kalian yang Lagi cari kamera 360 Atau lagi pengen Beli kamera Gitu mau bikin konten Ya ini bisa dipertimbangkan Karena harganya cuma 800 ribu Tapi Kalian bisa Ngambil video yang keren banget Nah untuk ngeditnya itu gimana Memang Lagi-lagi nih Kalau kalian beli Insta 360 Itu kalian akan Ada aplikasi yang keren banget sih Tinggal Pencet-pencet doang Ya pastinya akan Langsung jadi tuh Videonya bagus banget But You know The price 7-8 juta Jadi kalau kalian Kau mendang-mending gitu ya Kayaknya gak usah beli itu deh Karena Oke ini masalah budget Jadi kalau kalian gak punya budgetnya Gak usah beli Tapi kalau budgetnya pas-pasan Tapi pengen punya Ketiga 60 yang Oke Boleh dipertimbangkan Beli namanya Wakan X3 ini Jadi sekali lagi tampilan Sebenernya kayak begini Ya Kayak begini nih Keren sih Gitu ya Cuma kalau pas mau dipake Dan ini pengen Butternya awet Gitu ya Ya tadi Sambungin deh Ke Powerbank Kalau dipegang begini juga Keren Gitu ya Gak jelek-jelek amat lah Ya kan Oke Itu sekiranya Review Alakadarnya Jadi nanti kalau Misalkan Ada yang udah Pernah juga Pake kamera ini Ya boleh lah Kita saling Saling Review ya Saling-saling Kasih komen Tapi ini Lagi-lagi Buat kalian yang pengen Punya kamera 360 Tapi budgetnya pas-pasan Boleh dicoba Untuk dibeli Cuma 800 ribuan Oh iya Kemarin Sama tadi ngomong gini Awet gak tuh Gitu kan Awet gak Ntar baru pake sekali Tiba-tiba udah Habis pake lagi Ya lagi-lagilah Ini baru gue beli Sekitar sebulanan Dan gue udah pake sih Beberapa kali udah ngetik Untuk main spot roda Untuk pas kemarin Udah liat videonya gue Juga ada di Pas gue lagi Donor Donor konvalesan Juga gue pake itu Dari dalam ruangan Jadi bagus sih Selama Oh ya pencahayaannya bagus Keren Selama pencahayaan bagus Pasti oke Makanya Gue selama ini Kalo main spot roda Pasti ya pagi Kalo gak sore Kalo malem gimana Malem kurang oke sih Gak kena Gak kena Banget gitu gambarnya Tapi Masih lumayan lah Ibaratnya kayak gitu Ya Kalo mau bikin konten Ya ya Yang cahayanya banyak Itu bagus banget Bagus Ini gak mempromosikan Enggak cuman gue Mau sharing aja Ke Temen-temen yang lagi Lihat video ini Dan lagi pengen cari Yang namanya Kamera 360 Kalo gak punya budget Buat Insta 360 Beli Wacan X3 Oke lah Lumayan Kalo pengen liat Videonya kayak gimana Nanti gue kasih juga Footagenya Tapi kalo pengen-pengen liat Juga yang udah Gue pake gitu ya Ada di Instagram gue Di Felix Fanto Ya Cari aja Gue posting Gue posting Gue posting Pake kamera ini Dari yang Awalnya pake Powerbank yang Kotak Masih keliatan di tangan Sampai yang terakhir Itu bener-bener yang Kayak bener-bener Invisible sticknya Dari Insta 360 Nah Oke Jadi nih Buat kalian yang pengen beli kamera Worth it lah Silahkan dicoba Dibeli Di order Gue gak jualan Enggak Tapi buat yang pengen cari Langsung cariin marketplace aja Oke Sekilas Dari review gue Untuk Wakan X3 Ini lagi-lagi Kameranya Dan modifikasi gue Gitu ya Ini tampilannya kayak begitu Oh iya Nyimpennya gimana Ini kan karena Dia gak ada Casingnya ya Gue pake apa Nyimpennya Nah gue nyimpennya Pake ini Ini tau waslap Ini waslap nih Jadi kalo gue mau nyimpen Ya gue taro disini Ya gue masukin Kedalem Jadi bener-bener Kayak jimat guys Kayak jimat Ini dilipet aja Gitu kan Nah Untuk dibawa kemana-mana Gimana biar dia tuh aman Enggak kena Kepentok-pentok Dan akhirnya rusak Walaubagaimanapun 800 ribu itu lumayan loh Hampir sejuta ya Kalo sampai rusak Sayang dong Nah Gue pake apa Buat melindunginya Gue pake Yang namanya Wadah kacamata renang guys Gue pake nih Tuh ya Jadi gue pake Gue masukin lah Kayak sini Aman gitu Jadi Nah Ya kan Tutup deh Jadi Bener-bener kita harus Memaksimalkan Apa yang kita udah punya Gitu Maksimalin aja Dan ringkas Orang gak akan tau Ya kan Orang gak akan tau Kamera yang Kamu punya itu Misal pake WKan ini Dia gak akan tau Harganya cuma 800 ribuan Ketulah dia udah liat Video dari gue ini Ya Murah Beli aja lah Lumayan kok Gak promosi Karena gue gak jualan itu Tapi semoga masih ada ya Di marketplace Coba cari aja Oke That's it Review dari Felix Puerzo Rico Nah Buat Temen-temen yang Suka dengan video ini Boleh di like dong ya Dan boleh di subscribe juga Biar Gue semangat nih bikinnya Ini bikin gini Effort juga Oke That's it Dan Gue akan kasih lagi Video-video berikutnya Of course Masih pake WKan X3 ini Dan Semoga Terbantu ya Yang kemarin pada nanya Gimana sih Bentuknya Dan gimana cara makanya Sebenernya gampang banget sih Silahkan Kalau misalnya pengen tanya-tanya Boleh lah Comment Atau DM gue di Felix Fanto Instagram Ya Oke Thank you guys Salam dari Puerzo Rico Bye Bye